selamat datang ke channel berita malaysia kini tv ini untuk kupasan berita terkini dalam negara malaysia saudara dan saudari semua hari ini kita dikejutkan dikabarkan dengan satu berita terkini berkaitan dengan dakwaan fitnah sebelum ini terhadap Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim hari ini Anwar Ibrahim heret MP pas ke mahkamah Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengheret ahli parlimen pendang Awang Hashim ke mahkamah atas dakwaan fitnah Peguam Anwar yaitu Sankarah Nair memfailkan saman fitnah tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini saman itu berhubung dua dakwaan-dakwaan yang Anwar memiliki sikap dendam yang lebih teruk daripada Dr. Mahathir Muhammad dan dakwaan berkenaan keabsahan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri Perdana Menteri ke-10 menurut kesalinan pernyataan tuntutan Anwar mendakwa di Fendan yaitu Awang membuat kenyataan yang didakwa bersifat fitnah kepada media di lobby parlimen pada 21 Februari lalu dia mendakwa walaupun surat tuntutan telah diberikan kepada Awang pada 21, 24 dan 28 Februari agar dia menarik balik kenyataan memohon maaf dan membayar ganti rugi ahli parlimen pas itu membalas surat tersebut pada 27 Februari dan 2 Mac untuk menolak tuntutan tersebut dakwaannya lagi ketika sidang parlimen pada 27 Februari Awang tanpa rasa kesal mengeluarkan beberapa kenyataan lain termasuklah menyifatkan Anwar sebagai bapak saman negara bagaimanapun kenyataan yang dikeluarkan ketika sidang diwan rakyat dilindungi oleh hak keistimewaan parlimen dan tidak menjadi dasar kepada tindakan sivil oleh Anwar ini dalam saman itu Anwar antara lain menuntut ganti rugi ahm ganti rugi teladan dan ganti rugi teruk Anwar juga menuntut menjaksi makamah untuk menghalang defendan daripada terus membuat kenyataan bersifat fitnah faedah 5% daripada jumlah ganti rugi yang ditetapkan makamah bermula dari tarikh penghakiman sehinggalah penyelesaian penuh kos dan relief lain yang berdasarkan sesuai oleh makamah Awang beritahu Malaysia kini dia masih belum menerima maklum balas berkenaan saman ini saudara dan saudari semua hari ini kita sudah dikejutkan sekali lagi berkaitan dengan saman yang telah dilemparkan oleh Perdana Menteri kepada Menteri Parlimen PAS itu nah saudara dan saudari semua demikian sejak perkongsian berita secara ringkas hari ini jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber channel ini saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan pada yang belum subscribe channel ini dan baru saja menonton video channel ini jangan lupa ataupun jangan segan untuk tekan butang subscribe supaya sebagai tanda sokongan anda kepada channel ini supaya dapat berkembang dan baik dari semasa ke semasa jadi itu saja untuk kali ini sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua sekian, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana tanpa anda semua mungkin channel ini tidak akan berkembang jadi jangan lupa like, share, dan komen video ini sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua selamat menikmati selamat menikmati